Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mempresentasikan tentang mini riset analisis risk and return metode top down Perkenalkan nama saya Mega Octaviani Putri dari kelas teori portfolio dan analisis investasi Saya akan membahas mengenai analisis top down Pertama, investasi Kedua, makroekonomi Indonesia Ketiga, sektoral saham Empat, mikroekonomi Pertama, investasi Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu Demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan Ada pun tujuan dari investasi Pertama, mendapatkan penghasilan tetap Kedua, mengembangkan usaha Ketiga, jaminan dalam bisnis Dan ada, manfaat dari investasi Yaitu, meningkatkan aset Memenuhi kebutuhan di masa depan Gaya hidup hemat Dan menghindari utang Ada pun bentuk-bentuk investasi Dibagi menjadi dua Yaitu, investasi aktifa real Yaitu, investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat Contohnya, investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain Yang terakhir itu ada investasi aktifa finansial Investasi yang dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas Contohnya saham dan deposito Kedua, pembahasan mengenai makroekonomi Indonesia Berikut adalah tabel dari produk domestik bruto Inflasi, hutang pemerintah, nilai tukar, naraca transaksi berjalan, suku bunga acuan, penduduk, kemiskinan, penduduk tenaga kerja, cadangan devisa pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 Berikut adalah sektoral saham yang akan saya bahas Pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia Kinerja keuangan Hasil data yang diolah 2020, rata-rata kuran rasio PT Telekomunikasi Indonesia TBK adalah sebesar 111,9% Untuk tahun 2014, ada sebesar 106,1% Naik pada tahun 2015 menjadi 135,3% Kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 119,9% Kemudian turun lagi pada tahun 2017 dan 2018 Yakni menjadi 104,8% dan 93,5% Berikut ada rasio keuangan dan valuasi saham Selanjutnya, PT Aneka Tambang Persero Kinerja keuangan Kinerja keuangan Sukses membukukan laba bersih tahun berjalan secara akumulatif Sebesar 835,77 miliar sepanjang kuartal 3 IDX Channel Emiten pertambangan PT Aneka Tambang TBK atau ANTAM Mengumumkan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan yang signifikan Sepanjang periode 9 pertama tahun 2020 Berikut ada rasio keuangan dan valuasi sahamnya Kemudian Bank Negara Indonesia Kinerja keuangan Bank BNI Syariah dan Konvensional menggunakan metode analisis perbandingan Segi likuiditas 2015-2017 BNI konvensional sebesar 87,8% Tahun 2016 sebesar 90,4% Dan tahun 2017 sebesar 85,6% Sedangkan BNI Syariah sebesar 91,94% Tahun 2016 sebesar 84,57% Dan tahun 2017 sebesar 80,13% Berikut rasio keuangan dan valuasi saham Selanjutnya PT Mayora Indah Kinerja keuangan Mayora berhasil membukukan kenaikan laba tahun berjalan Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar 9,8% Dari 735,86 miliar menjadi 807,48 miliar Hingga semester 1 2019 Pertumbuhan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan perseroan Mencapai 11,5% dari 10,81 triliun Menjadi 12,05 triliun Berikut ada rasio keuangan dan evaluasi saham Dan yang terakhir ada PT Kalbe Pharma Kinerja keuangan Memperkuat keyakinan dana reksa sekuritas terhadap prospek kinerja keuangan dan saham Kalbe Pharma Hingga akhir tahun ini Penjualan diperkirakan naik dari 22,63 triliun pada 2019 menjadi 24,21 triliun pada 2020 Laba bersih diproyeksikan naik dari 2,51 triliun menjadi 2,52 triliun Berikut ada rasio keuangan dan evaluasi sahamnya Selanjutnya merupakan mikroekonomi Dan yang terakhir ada visi dan misi dari PT Kalbe Pharma Berikut merupakan Selanjutnya merupakan laporan laba rugi pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Selanjutnya merupakan tabel neraca keuangan PT Telkom Indonesia Dapat saya jelaskan Rasio cepat sebesar 0,62 Rasio lancar 0,64 Utang jangka panjang atau ekuitas 40,38% Total utang atau ekuitas sebesar 68,42% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan neraca keuangan pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018 Berikut merupakan tabel dari aruskas PT Telkom Indonesia Dapat saya jelaskan Aruskas atau saham sebesar 549,94 Pendapatan atau saham sebesar 1.341,35 Aruskas operasional sebesar 94,14% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan aruskas pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan tabel laporan laba rugi PT Antam Dapat saya jelaskan Margin kotor sebesar 13,79% Margin operasional sebesar 4,59% Margin laba bersih sebesar 1,79% Roy sebesar 1,75% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan laba rugi pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan tabel laporan neraca keuangan PT Antam Dapat saya jelaskan Rasio cepat sebesar 1,28 Rasio lancar 1,94 Utang jangka panjang atau ekuitas 33,26% Total utang atau ekuitas sebesar 44,63% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan neraca keuangan pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan tabel laporan kas PT Antam Dapat saya jelaskan Arus kas atau saham sebesar 59,79% Pendapatan atau saham sebesar 1,091,05% Arus kas operasional sebesar 30,87% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan kas pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Kemudian merupakan tabel laporan laba rugi Bank Negara Indonesia Dapat saya jelaskan Margin operasional sebesar 18,27% Margin laba bersih sebesar 13,85% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan laba rugi Bank Negara Indonesia pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Selanjutnya merupakan neraca keuangan dari Bank Negara Indonesia Dapat saya jelaskan Utang jangka panjang atau ekuitas sebesar 47,39% Total utang atau ekuitas sebesar 50,28% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan neraca keuangan pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan laporan kas dari Bank Negara Indonesia Dapat saya jelaskan Bahwa arus kas atau saham sebesar 519,43% Pendapatan atau saham sebesar 3,008,37% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan kas pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Dan selanjutnya merupakan tabel laporan laba rugi PT Mayora Dapat saya jelaskan Marjin kotor sebesar 31,46% Marjin operasional sebesar 12,77% Marjin laba bersih sebesar 10,14% Dan ROI-nya 17,10% Selanjutnya tabel di bawah ini merupakan laporan laba rugi periode akhir pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Selanjutnya merupakan raca keuangan dari PT Mayora Dapat saya jelaskan Bahwa rasio cepat sebesar 2,93% Rasio lancar sebesar 3,91% Utang jangka panjang atau ekuitas sebesar 37,15% Dan total utang atau ekuitas sebesar 43,68% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan neraca keuangan periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan tabel laporan kas PT Mayora Dapat saya jelaskan Arus kas atau saham sebesar 142,22% Pendapatan atau saham sebesar 1,102,41% Dan arus kas operasional sebesar 88,66% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan kas pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Dan yang terakhir merupakan tabel laporan laba rugi dari PT Kalbe Dapat saya jelaskan Margin kotor sebesar 44,04% Margin operasional sebesar 15,01% Margin laba bersih 11,63% Dan ROI sebesar 15,46% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan laba rugi pada periode tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Berikut merupakan tabel neraca keuangan dari PT Kalbe Dapat saya jelaskan Rasio cepat 2,6 Rasio lancar 3,83 Utang jangka panjang atau ekuitas sebesar 4,90% Total utang atau ekuitas 8,50% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan neraca keuangan Dan selanjutnya merupakan laporan kas dari PT Kalbe Dapat saya jelaskan Arus kas atau saham sebesar 69,72 Pendapatan atau saham sebesar 488,60 Arus kas operasional sebesar 97,12% Sedangkan tabel di bawahnya merupakan laporan kas pada periode akhir tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya